Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Jafarina Dinigasani dengan NIM 18021020205087 Saya adalah mahasiswa PLP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember tahun 2021 Saya dari program studi pendidikan anak usia dini Dosen pemimbing lapangan saya adalah Ibu Reski Yuliana Widi Asditi SPD MPD Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Sehat, semangat, dan ceria Hari ini kita belajar tentang tema diriku Subtema Panca Indra Sebelum kita melakukan pembelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Tangan ke atas menggapai bintang Tangan ke samping burungnya terbang Tangan ke depan bertepuk tangan Tangan diangkat sikap berdoa Bila aku berdoa, aku angkat tanganku Dengan suara lembut tidak berteriak Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan Segala permohonan hamba yang beriman Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Ya Rabbal Alamin Anak-anak kita sebagai manusia Telah diberikan nikmat yang begitu luar biasa Oleh Allah SWT Yaitu dengan diberikannya Panca Indra kepada kita Dengan adanya Panca Indra Kita bisa melihat Kita bisa mendengar Kita bisa mengecap Kita bisa merasakan Dan kita bisa mencium Nah Panca Indra itu Ada lima anak-anak Yang pertama Ada mata Ada hidung Ada lidah Ada telinga Dan juga ada kulit Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Harus pintar-pintar dalam menjaga Panca Indra kita Nah anak-anak Setiap Panca Indra yang kita miliki Memiliki fungsi masing-masing Yang pertama Ada mata Fungsi mata adalah untuk melihat Lalu yang kedua Ada hidung Fungsi hidung kita Yaitu untuk mencium Untuk menghirup bau-bau makanan Untuk menghirup bau-bau wangi-wangian Untuk menghirup bau bunga Lalu yang ketiga Lalu yang ketiga Yaitu lidah Fungsi lidah adalah untuk merasakan Merasakan ketika anak-anak sedang makan Ketika anak-anak sedang minum jus Anak-anak dapat merasakan rasa-rasa tersebut Karena kita memiliki lidah Lalu yang keempat Lalu yang keempat Yaitu telinga Telinga fungsinya untuk mendengar Untuk mendengarkan penjelasan dari ibu guru Mendengar nasihat dari orang tua Dan untuk mendengar ayat suci Al-Quran Lalu panca indera yang terakhir adalah kulit Fungsi kulit adalah untuk merasakan Jadi ketika anak-anak merasa dingin Anak-anak merasa kepanasan Itu yang bekerja adalah panca indera kulit Nah anak-anak ibu guru punya lagu tentang panca indera loh Dengarkan ibu guru bernyanyi ya Satu, dua, tiga Mata untuk melihat Hidung untuk menghirup Lidah untuk mengecap Telinga untuk mendengar Kulit untuk meraba Itulah panca indera Panca indera berguna untuk kita Nah sekarang waktunya anak-anak yang bernyanyi Ikutin ibu guru ya Satu, dua, tiga Mata untuk melihat Hidung untuk menghirup Lidah untuk mengecap Telinga untuk mendengar Telinga untuk mendengar Kulit untuk meraba Itulah panca indera Panca indera berguna untuk kita Alhamdulillah Tidak terasa, pembelajaran pada hari ini telah selesai Anak-anak selalu ingat Pesan dari ibu guru ya Tetap menjaga kesehatan Jangan lupa mengonsumsi banyak vitamin Dan rajin berolahraga Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan Yaitu dengan mencuci tangan Memakai masker Dan menjaga jarak ketika berada di luar ruangan Dan juga jangan lupa selalu beribadah di rumah bersama keluarga Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih